Maka timbulah kelaparan di negeri itu Ini bukan kelaparan yang pertama Yang telah terjadi dalam zaman Abraham Sebab itu Ishak pergi ke Gerar Kepada Abi Melek Raja Orang Filistin Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya Serta berfirman Janganlah pergi ke Musil Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing Maka aku akan menyertai engkau Dan memberkati engkau Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu Akan kuberikan seluruh negeri ini Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan Kepada Abraham Kepada Abraham Ayahmu Aku akan membuat banyak keturunanmu Seperti bintang di langit Aku akan memberikan kepada keturunanmu Seluruh negeri ini Dan oleh keturunanmu Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat Karena Abraham telah mengengarkan sirmanku Dan memelihara kewajibannya kepadaku Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku Jadi tinggallah Ishak di Gerar Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya Berkatalah ia Dia saudaraku Sebab ia takut mengatakan Iya istriku Karena pikirnya Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini Karena rika Sebab elok parasnya Setelah beberapa lama ia ada di sana Pada suatu kali Menjenguklah Abi Melek Raja orang Filistin itu dari jendela Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan ribka istrinya Lalu Abi Melek memanggil Ishak dan berkata Sesungguhnya dia istrimu Masakan engkau berkata Dia saudaraku Jawab Ishak kepadanya Karena pikirku Jangan-jangan aku mati karena dia Tetapi Abi Melek berkata Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami Mudah sekali terjadi Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu Sehingga dengan demikian Engkau mendatangkan kesalahan atas kami Lalu Abi Melek memberi perintah Kepada seluruh bangsa itu Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya Pastilah ia akan dihukum mati Maka menaburlah Ishak di tanah itu Dan dalam tahun itu juga Ia mendapat hasil seratus kali lipat Sebab ia diberkati Tuhan Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama kian kaya Sehingga ia menjadi sangat kaya Ia mempunyai kumpulan kambing Domba dan lembus sapi Serta banyak anak buah Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham Ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu Telah ditutup oleh orang Filistin Dan ditimbun dengan tanah Lalu kata Abi Melek kepada Ishak Pergilah dari tengah-tengah kami Sebab engkau telah menjadi jauh dari berkuasa Daripada kami Jadi pergilah Ishak dari situ Dan berkemahlah ia di lembah Gerar Dan ia menetap di situ Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur Yang digali dalam zaman Abraham Ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin Sesudah Abraham mati Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu Menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya Ketika hamba-hamba Ishak Menggali di lembah itu Mereka mendapati di situ Mata air yang berbual-bual airnya Lalu bertengkarlah para gembala Gerar Dengan para gembala Ishak Kata mereka Air ini kepunyaan kami Dan Ishak menamai sumur itu Esek Karena mereka bertengkar dengan dia di sana Kemudian mereka menggali sumur lain Dan mereka bertengkar juga tentang itu Maka Ishak menamai sumur itu Sidna Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi Tetapi tentang sumur ini Mereka tidak bertengkar Sumur ini dinamainya Rehobot Dan ia berkata Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini Dari situ ia pergi ke Bersheba Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya Serta berfirman Akulah Allah ayahmu Abraham Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Aku akan memberkati engkau Dan membuat banyak keturunanmu Karena Abraham Hambaku itu Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ Dan memanggil nama Tuhan Ia memasang kemahnya di situ Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ Datanglah Abi Melek dari Gerar mendapatkannya Bersama-sama dengan Ahusad Sahabatnya Dan Pikol Kepala pasukannya Tetapi kata Ishak kepada mereka Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka Kami telah melihat sendiri Bahwa Tuhan menyertai engkau Sebab itu kami berkata Baiklah Kita mengadakan sumpah setia Antara kami dan engkau Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami Seperti kami tidak mengganggu engkau Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu Dan membiarkan engkau pergi dengan damai Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka Lalu mereka makan dan minum Keesokan harinya Pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka Kemudian Ishak melepas mereka Dan mereka meninggalkan dia dengan damai Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya Tentang sumur yang telah digali mereka Serta berkata kepadanya Kami telah mendapat air Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba Sebab itu nama kota itu adalah Bersheba sampai sekarang Ketika Esau telah berumur 40 tahun Ia mengambil Yudit Anak Be'eri orang Het Dan Basmat Anak Elon orang Het Menjadi istrinya Kedua perempuan itu menimbulkan Kepedihan hati bagi Ishak Dan bagi Ripka Sampai jumpa